Hey guys, jumpa lagi di M. Sinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Sandra Bullock. Artis bernama lengkap Sandra Annette Bullock ini lahir tanggal 26 Juli tahun 1964 di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Ayahnya, John W. Bullock adalah personel Angkatan Darat Amerika Serikat dan guru musik paruh waktu dari Birmingham, Alabama. Sedangkan ibunya, Helga Demeyer adalah penyanyi opera berkebangsaan Jerman dan guru menyanyi. Bullock memenangkan Golden Globe Award untuk aktris terbaik film drama, Screen Actors Guild Award untuk penampilan terbaik aktor wanita dalam peran utama dan Academy Award untuk aktris terbaik, untuk perannya sebagai Lian Tuohi dalam film The Blind Side. Dalam Guinness Book of World Records edisi tahun 2012 dia disebut sebagai aktris dengan pendapatan tertinggi sebesar 56 juta dolar. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Speed, seorang petugas polisi Los Angeles, Jack alias Kenyurif, membuat mara pensiunan anggota regu penjinak bom Howard Payne alias Denise Hopper, gara-gara menggagalkan usahanya dalam sebuah penyanderaan di lift. Sebagai pembalasan, Howard memasang bom di sebuah bis, yang akan meledak jika kecepatannya turun di bawah 50 mil per jam. Dengan bantuan penumpang gagah berani bernama Annie, diperankan Sandra Bullock, Jack dan rekannya Harry, mencoba menyelamatkan penumpang di bis sebelum bom meledak. Karena usahanya gagal maning, kali ini Howard berusaha membunuh Annie dan Jack. Film action yang menegangkan garapan sutradara Ian DeBone ini mendapat rating 7,3 di IMDB. The Net Film ini mengisahkan tentang Angela Bennett diperankan Sandra Bullock, yang berprofesi sebagai programmer. Suatu hari, Angela tiba-tiba menerima sebuah dis yang dikirimkan padanya. Dengan cepat, Angela segera memeriksa isi dari dis tersebut. Ternyata isi dari dis tersebut adalah konten-konten tidak biasa berupa beberapa data rahasia negara. Sebagai pemegang dis tersebut, kini Angela jadi diburu oleh beberapa musuh yang tidak ia kenali. Data identitasnya juga terhapus dari sistem. Film aksi thriller Garapan Sutradara Irwin Winkler ini mendapat rating 5,9 di IMDB. While You Were Sleeping Seorang wanita penjaga loket kereta api, Lucy Eleanor Moderatz diperankan Sandra Bullock, menyelamatkan seorang penumpang yaitu Peter alias Peter Gallagher yang terjatuh dari peron dan pingsan. Di rumah sakit, dokter melaporkan bahwa Peter dalam keadaan koma, dan komentar yang salah dari Lucy menyebabkan keluarga Peter berasumsi bahwa dia adalah tunangannya. Ketika Lucy tidak mengoreksi mereka, mereka membawanya ke rumah dan memperlakukan seperti keluarga. Segalanya menjadi lebih rumit ketika dia mendapati dirinya jatuh cinta pada saudara laki-laki Peter yang malu-malu tapi mau, Jack alias Bill Pullman. Film drama komedi Garapan Sutradara John Turtel Taup ini mendapat rating 6,7 di IMDB. Praktikal Magic Praktikal Magic adalah sebuah film tentang dua kakak beradik keluarga penyihir Owens, yaitu Sally diperankan Sandra Bullock dan Gilly diperankan Nicole Kidman. Sally dan Gilly sejak kecil dititipkan di rumah dua bibinya, Fran Owens dan Jet Owens, karena kedua orang tua mereka, telah meninggal. Ayahnya, terkena kutukan turun-temurun keluarga Owens, bahwa setiap lelaki yang menikah dengan perempuan keluarga Owens akan meninggal. Mereka pun berusaha mematahkan kutukan tersebut. Film drama komedi Garapan Sutradara Griffin Dune ini mendapat rating 6,2 di IMDB. Miss Kongeniality Film ini menceritakan tentang Gracie Hart diperankan Sandra Bullock, seorang agen FBI yang cerdas, tomboy, pandai berkelahi seperti pria. Gracie jatuh hati pada Eric Matthew alias Benjamin Brat, yang sayangnya bertepuk sebelah tangan. Suatu ketika, mereka mendapatkan kasus untuk menjaga keselamatan para peserta, Miss United States Reagan, karena adanya ancaman pembunuhan. Ternyata dari semua agen FBI yang mereka miliki, tidak ada yang sesuai untuk menyamar menjadi salah satu kontestan. Akhirnya Gracie Hart yang harus melakukan hal tersebut dengan segala ketomboiannya yang menimbulkan kelucuan. Film drama aksi komedi Garapan Sutradara Donald Patrick ini mendapat rating 6,3 di IMDB. Two Weeks Notice Film ini bercerita tentang Lucy Kelson diperankan Sandra Bullock, seorang pengacara lulusan Universitas Harvard yang cerdas dan sangat kompeten dalam bidangnya. Lucy dipertemukan dengan seorang pria bernama Jor alias Hugren ketika sedang menangani permasalahan di Coney Island. Latar belakang Lucy yang merupakan lulusan Universitas Bergensi membuat Jor tertarik untuk mempekerjakan Lucy. Setelah menerima pekerjaan tersebut, Lucy malah menjadi asisten pribadi dan melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya. Akhirnya, Lucy memutuskan untuk berhenti bekerja dan berhasil mencari pengganti asisten untuk Jor. Namun, keduanya malah saling merindukan satu sama lain ketika sudah tidak bersama. Film drama komedi romantis Garapan Sutradara Mark Lawrence ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Miss Kongeniality 2 Di sekuel kali ini, Gracie Hart masih diperankan Sandra Bullock, menerima tugas baru sesudah dua orang penjahat menculik Miss United States diperankan Hitterburn, dan pembawa acara yang angku William Sutner dengan plot tebusan sederhana. Berbeda dengan kisah film pendahulunya, di Armored dan Fabulous ini tak ada pawai kontes kecantikan, kali ini agen Hart harus menyamar jadi penari Las Vegas serta tak ada bumbu-bumbu kisah cinta di dalamnya. Film ini mencoba mengocok perut penonton dengan kelucuan dari kesialan dan penderitaan yang dialami Hart selama menjalankan tugasnya. Film aksi komedi Garapan Sutradara John Paskin ini mendapat rating 5,1 di IMDb. The Lake House Film ini berkisah tentang hubungan romansa yang terbentuk antara seorang arsitek bernama Alex alias Kay Nurif, dan seorang dokter bernama Kay diperankan Sandra Bullock, yang tinggal di rumah barunya di tepi danau dua tahun sebelumnya. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan mengirimkan surat ke kotak surat rumah, sampai pada akhirnya pasangan yang mulai saling jatuh cinta itu perlahan mulai menyadari, bahwa mereka sedang berkomunikasi antar waktu. Alex hidup di tahun 2004 sementara Kay di tahun 2006. Film drama romantis Garapan Sutradara Alejandro Agresti ini mendapat rating 6,8 di IMDb. The Blind Side Film ini mengikuti kisah nyata kehidupan Michael O'Hare alias Quinton Aron, atlet futbol Amerika yang mendulang banyak prestasi saat bergabung dengan tim Carolina Punders. Michael O'Hare yang berasal dari keluarga Broken Home, bisa sukses bermain di National Football League Amerika. Lian Tuohi diperankan Sandra Bullock dan suaminya, Sean alias Tim McGraw, mengangkatnya sebagai anak. Keluarga Tuohi akhirnya menjadi wali resmi Michael, mengubah hidupnya dan keluarga mereka. Ukuran tubuh Michael yang luar biasa dan naluri pelindung membuatnya menjadi kekuatan yang tangguh di lapangan hijau. Film drama olahraga Garapan Sutradara John Lee Hancock ini mendapat rating 7,6 di IMDb. The Proposal Dihadapkan dengan kondisi akan dideportasi ke negara asalnya Kanada, editor buku terkemuka Margaret Tate diperankan Sandra Bullock, tiba-tiba mendapat ide mengatakan dia bertunangan untuk menikahi Andrew Paxton alias Rian Reynolds, asistennya yang malang. Andrew yang kebingungan setuju dengan sandiwara itu, tetapi meminta beberapa persyaratan, salah satunya terbang ke Alaska untuk bertemu dengan keluarganya yang eksentrik. Di bawah pengawasan petugas imigrasi yang selalu mengintai, Margaret dan Andrew harus tetap pada sandiwara rencana pernikahan mereka meskipun banyak hal lucu terjadi. Film drama komedi Situasi Garapan Sutradara Ann Fletcher ini mendapat rating 6,7 di IMDb. Graffiti Rian Stone diperankan Sandra Bullock, adalah seorang insinyur medis dalam misi pesawat ulang-alik pertamanya. Komandannya adalah astronot veteran Matt Kowalski alias George Clooney, memimpin penerbangan terakhirnya sebelum pensiun. Tiba-tiba, perjalanan ruang angkasa rutin oleh pasangan itu dilanda bencana. Pesawat ulang-alik hancur, meninggalkan Rian dan Matt terdampar di luar angkasa tanpa hubungan ke bumi dan tidak ada harapan untuk diselamatkan. Saat rasa takut berubah menjadi panik, mereka menyadari bahwa satu-satunya jalan pulang adalah menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Film drama yang menegangkan garapan sutradara Alfonso Cuarón ini mendapat rating 7,7 di IMDb. The Heat Sarah Aseben diperankan Sandra Bullock, merupakan salah satu agen paling berprestasi di FBI, hingga ia mendapat promosi. Namun, sebelum itu, ia harus pergi ke Boston untuk menyelesaikan satu misi dari atasannya, yaitu menangkap seorang gembong narkoba. Departemen Kepolisian Boston memiliki satu anggota yang juga penuh prestasi, namun sangat keras yaitu detektif Shannon Mullins diperankan Melissa McCarthy, yang akan menjadi rekan kerja Sarah dalam beberapa minggu ke depan. Dengan perbedaan yang mereka miliki, Sarah dan Shannon harus menurunkan ego masing-masing agar misi dapat berjalan lancar. Film action komedi garapan sutradara Paul Feig ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Bird Box Film ini mengisahkan Mallory diperankan Sandra Bullock, seorang ibu yang berjuang bertahan hidup dari teror makhluk tak kasat mata, untuk menyelamatkan anak-anaknya. Lima tahun sebelumnya, Mallory dan adiknya Jessica melihat kekacauan di sepanjang jalan. Jessica tiba-tiba menabrakkan mobilnya hingga terguling. Jessica tewas, tapi Mallory selamat. Mallory kemudian diajak Tom alias Trevante Rhodes memasuki sebuah rumah yang lebih aman. Rupanya, dunia kini tengah diserang sebuah teror makhluk tak kasat mata. Satu-satunya cara menghindari teror adalah berlindung di ruangan atau menutup mata agar tak melihat wujudnya. Film drama thriller Garapan Sutradara Susanne B.R. ini mendapat rating 6,6 di IMDb. The Unforgivable Film ini menceritakan kisah Ruth Slater diperankan Sandra Bullock, yang akhirnya dibebaskan setelah menjalani hukuman di penjara. Ia harus mendekam di penjara karena terlibat kasus pembunuhan seorang polisi. Setelah keluar dari penjara, Ruth pun mencari adiknya yang terpaksa ia tinggalkan ketika ditangkap dulu. Pencariannya itu ternyata tak mudah. Ia harus menghadapi orang-orang yang tidak mau memaafkannya dan tidak menginginkannya kembali ke masyarakat. Film drama yang menyentuh Garapan Sutradara Nora Fingshade ini mendapat rating 7,1 di IMDb. The Lost City Penulis tertutup, Loretta Sage diperankan Sandra Bullock, menulis tentang tempat-tempat eksotis dalam novel petualangan populernya, yang menampilkan model sampul tampan bernama Alan alias Channing Tatum. Saat tur mempromosikan buku barunya dengan Alan, Loretta diculik oleh seorang miliarder eksentrik Abigail Fairfax, yang berharap dia bisa membawanya ke harta karun kota kuno yang hilang di cerita terbarunya. Bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan nyata dan tidak hanya di halaman bukunya, Alan berencana untuk menyelamatkan Loretta. Brad Pitt turut menjadi cameo dalam film ini sebagai Jack Treiner, mantan Angkatan Laut AS yang kini menjadi agen CIA. Film aksi petualangan garapan sutradara Aron Ney dan Adam Ney ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!